Seorang polisi tewas ditembak sekelompok orang tak dikenal saat berjaga di pos polisi kawasan Singosaren, Solo. Pelaku penembakan hingga kini masih belum diketahui. Jasad almarhum beribka Dwi Data Subekti yang menjadi korban penembakan sekelompok orang tak dikenal dimakamkan Jumat Siang di Astana Temuireng, Karang Anombejen. Almarhum yang mendapat penghargaan kenaikan pangkat menjadi Aibda, Dwi Data Subekti ini tewas terkena peluru yang bersarang di bagian dadanya. Ayah tiga orang anak ini ditembak orang tak dikenal saat bertugas di pos polisi Singosaren. Kamis malam, dua pemuda yang berboncengan sepeda motor melepaskan tembakan kepada petugas yang sedang berjaga di pos Singosaren, Solo. Dwi Subekti yang saat itu bertugas bersama rekannya terkena peluru. Korban langsung dibawa ke rumah sakit PKU. Warga yang berada di sekitar lokasi sempat melakukan pengejaran kepada para pelaku penembakan. Sejumlah saksi mata mendengar tiga kali suara tembakan. Hasil penyelidikan sementara, pelaku menggunakan senjata api laras pendek dan sudah terlatih. Penembakan yang terjadi di pos polisi Singosaren kemarin diduga ada kaitannya dengan serentetan aksi teror yang terjadi dalam dua pekan terakhir di kota Solo. 17 dan 18 Agustus lalu juga terjadi penyerangan di pos PAM Gemblengan dan Geladak yang menyebabkan dua polisi terluka. Onggo Proto, Karanganyar, Jawa Tengah.